Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di selvauna 63 pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa burung yang pernah ada di madura namun sekarang sudah jarang ditemukan seperti biasa sebelum lanjut kalian wajib subscribe, like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan update video selanjutnya terima yang pertama ada burung kacer burung kacer ini memiliki fisik sama seperti burung kacer di jawa timur pada hanya saja yang membedakan antara kacer jawa dengan yang di madura ini posturnya lebih kecil daripada kacer yang hidup di jawa timur nah perbedaan antara jantan dan betinanya dilihat dari corak warna kalau misalnya jantan dia memiliki corak berwarna hitam metalik sedangkan yang betina abu-abu kusam seperti itu terus yang kedua ada jalak suren dengan nama ilmiah gracupita kontra jala nah sama seperti burung jalak suren yang kita temui hampir tidak ada perbedaan antara burung jalak yang ada di madura dengan yang ada di lain pulau teman-teman serta memiliki ciri fisik berwarna hitam hitam putih ada juga yang berwarna coklat namun ciri khas yang mendasar di pipinya itu berwarna merah hewan ini burung ini itu mengkonsumsi buah-buahan juga mempematkan serangga juga dulu di desa ini menurut pengetahuan bapak saya jadi burung itu hidup berkelompok atau berkoloni dengan jumlah koloni mencapai puluhan ekor seperti itu teman-teman namun sekarang karena kurangnya habitat serta marahnya perburuan liar burung ini sudah jarang kita temui terus burung yang ketiga ada burung tembus pipi pera dilangsir dari kicaumania.com burung ini dilindungi sejak tahun 1990 di PP nomor 7 tahun 1999 undang-undang nomor 5 tahun 1990 dilindungi karena diberikan karena habitatnya berkurang juga karena burung ini juga sulit berkembang biak jadi burung ini hanya berkembang biak 1 tahun 1 kali teman-teman berbeda dengan burung yang lain yang mungkin bisa 1 tahun itu bisa 2 kali atau 3 kali sedangkan burung ini cuma bisa berkembang biak 1 kali tembus pipi perak adalah burung spesies dari keluarga Timilidae dari genus Starpilitis burung ini merupakan burung pemakan serangga jadi dia itu memakan serangga seperti kupu-kupu belalang, laba-laba dan semacamnya serta memiliki ciri fisik berwarna coklat dengan warna badan abu-abu perak dan ada bintik hitam di daerah leher terus perbedaan antara jentan dan betina memiliki ciri fisik yang tidak begitu mencolok hanya perbedaannya itu di warna warnanya kalau jentan itu hitamnya itu agak tebal sedangkan yang betina itu agak tipis bahkan ada yang betina juga yang tidak ada warna hitamnya teman-teman seperti itu terus hewan yang selanjutnya ada betet nah kata orang Madura burung betet ini dikenal dengan burung tatat untuk penyebarannya sendiri ini ada di pulau-pulau yang ada di Madura namun tak jarang juga ditemui oleh teman-teman yang mereka itu tinggal di pinggir-pinggir pantai burung ini adalah jenis burung bayan-bayanan juga makan biji-bijian dan buah-buahan lainnya tak jarang juga teman-teman menemukan bahwa burung ini bergerombol di pinggir-pinggir pantai ciri-ciri fisik warnanya itu berwarna hijau hijau daun dengan ciri khas dada berwarna merah perbedaan antara jantan dan betinanya kalau sudah tua itu terletak di paruh warna paruh dan warna badannya jika dia itu betina paruhnya itu agak merah merah banget terus di bagian dada juga ikut memerah untuk jantannya sendiri warnanya agak hijau hijau kemerah-merahan tapi masih didominasi oleh warna hijau burung yang kelima ada burung cendet ciri-ciri fisik burung cendet ini memiliki warna tubuh yang berwarna putih dan ada juga yang bagian samping-samping kirinya itu berwarna merah agak keoren-orenan serta warna belakang berwarna abu-abu dan di bagian kepala berwarna hitam serta alis juga berwarna hitam ciri-ciri fisik cendet madura sendiri tidak jauh beda dengan cendet di lingkungan lainnya hanya saja yang membedakan itu di bagian postur sama karakter suaranya banyak teman-teman dari kicau mania di luar sana yang sangat meminati cendet madura itu sendiri karena selain dari power juga cendet madura juga mentarnya juga bagus seperti itu teman-teman jadi burung cendet ini populer di gantangan burung mulai dari tahun 90-an burung ini sudah sudah populer namun sekarang habitatnya sudah di habitatnya sendiri atau di alamnya sendiri burung ini sudah jarang ditemukan seperti itu teman-teman ada burung gosong khas pulau Kangyang atau kita sebut bahasa ilmiahnya itu Megapodius rainwarditi hewan ini adalah endemik pulau sawbi di kepulauan Kangyang Kabupaten Subendek, Madura, Jawa Timur burung ini sudah dinyatakan punah dan dilindungi undang-undang teman-teman jadi ciri-ciri fisiknya yaitu berwarna coklat dengan dada berwarna donker agak keabu-abuan sedangkan di bagian paru berwarna kuning juga di bagian mata itu berwarna merah untuk makanannya sendiri sama seperti burung ayam-ayaman atau puyuh-puyuan dan lain sebagainya dia juga makan serangga dan biji-bijan biji-bijan selanjutnya ada gelatik jawa gelatik jawa ini memiliki ciri fisik kurang lebih panjangnya itu kurang lebih 15 cm dengan warna tubuh abu-abu dan di bagian sayap berwarna hitam serta bagian paru itu berwarna pink jika masih muda burung ini berwarna coklat di ber apa yang namanya agak kebutih-butian seperti itu teman-teman burung ini memakan biji-bijian seperti biji padi biji-bijian dari rumput tidak ada perbedaan yang mencolok antara jantan dan betina sama-sama memiliki ciri fisik yang sama hanya yang membedakan yaitu perilakunya teman-teman jadi burung ini itu hidup berkoloni dengan komposisi satu jantan dan beberapa ikor betina selanjutnya ada burung celepuk atau orang madura menyebutnya burung kuok memiliki ciri fisik yang didominasi warna coklat dan hitam serta paruh yang berwarna abu-abu burung ini adalah jenis burung yang aktif di malam hari atau bisa kita sebut nocturnal hewan ini adalah jenis hewan yang makan daging atau karnivora dengan mangsa serangga-serangga kecil dan mamalia kecil seperti likus tak jarang juga kita temuin burung gini makan reptil-reptil kecil seperti cicak dan kandal namun ada juga yang beranggapan bahwa burung gini juga mengkonsumsi burung lainnya seperti burung-burung kecil di alam sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax